Beli 2 joran tegek baru ketika dicobain buat mancing, langsung amis, langsung dapet ikan mujair sama ikan gurameh babon, wih mantap banget Kemarin itu, kagak tau kapan udah lupa, aku itu sempet beli peralatan pancing, well, dari mulai senar, joran tegek sama beberapa kail terus pelampung ya Tapi sayangnya, dari semenjak aku beli peralatan pancing ini, belum pernah dipake, well, gimana kalau hari ini kita mancing, kalian setuju kan? Sebelum berangkat pancing, ini aku setting dulu beberapa joran tegek yang kemarin aku beli dong Dari mulai pasang senar, pasang kail, sampai pasang pelampung Tapi pas setting joran udah beres, cuacanya malah turun hujan kayak gini, well, berhubung kita itu udah diniatin buat berangkat mancing, jadi kita itu tetep gas, tetep berangkat ke lokasi mancingnya dong Kalau cuma turun hujan kayak gini, kagak masalah, yang penting turun hujannya itu masih turun air, bukan turun batu, well Pas sampai di lokasi mancingnya, aku itu sempat kaget, aku kira bakalan diajakin mancing di rawa atau di sungai Tapi ternyata diajakin mancingnya itu di kolam ikan kayak gini, wah kacau banget Kalau diajakin mancingnya di kolam ikan atau di empang kayak gini, pasti udah ketahuan, bakalan setrek banyak Bener aja dong, baru juga lempar satu pancing ini udah langsung setrek, wih mantap banget Buat setrek yang pertama ini, dapet ikan gurame, ukurannya cukup besar, ya iyalah, orang ini empangnya itu dipiara ikan, pasti ikannya itu besar-besar, kagak ada yang kecil, well Tapi yang jelas, meskipun mancingnya di empang ikan kayak gini, itu seru banget, soalnya tarikan ikan gurame ini emang bener-bener mantap Selain ikan gurame juga, di empang ikan yang satu ini tuh banyak banget ikan mujaernya, yang ukurannya babon-babon Buat teman-teman yang suka mancing, pasti ngiler banget kan, liat setrek ikan berkali-kali, apalagi ukurannya babon-babon kayak gini Buat ikan mujaernya, ukurannya itu rata, 5 jari, kagak ada yang kecil, well Berhubung berangkat mancing kali ini tuh, kita kagak bawa tempat ikan, kita itu dikasih jolang atau bokor kayak gini buat tempat ikan Gimana kalau jolang ini kita penuhin sama ikan yang ukurannya babon-babon, well Baru juga dilempar lagi, pancing tegeknya langsung disambar lagi, dapet ikan gurame yang ukurannya sekitar 6 jari dong By the way, aku itu mancingnya bertigaan, sama adek aku, sama temen aku juga, well Disini itu aku setrek lagi, dapet ikan gurame lagi yang ukurannya cukup besar Pokoknya kita itu keder banget, bentar-bentar setrek, bentar-bentar setrek, sampai kewalahan buat ngangkat ikannya Nah, buat setrek yang kali ini, ikan gurame-nya itu ukurannya bener-bener babon, sekitar 8 atau 9 jari Buat ngangkat ikannya juga, harus pake serokan dong Emang bener-bener ya, tarikan ikan gurame itu emang kagak ada lawan Berhubung target utama kita itu ikan mujaer, jadi ikan gurame-nya ini kita lepasin lagi, kita rilis lagi, biar ukurannya makin babon, makin besar Buat target ikan mujaer-nya juga, kita itu pake standar ukuran yang besar doang Well, kalo yang dapet ukuran kecil kita rilis lagi, kalo dapet yang ukuran besar kayak gini, baru kita ambil Terus juga ini setrek lagi, aku kira ikan mujaer, tapi ikan gurame By the way, kalian tau gak sih, kalo ikan gurame ukuran segini itu masih tergolong kecil ya, belum masuk ukuran babon Berhubung ukuran ikan gurame-nya ini masih tergolong kecil, jadi sama kita ini dirilis lagi, dilepas lagi dong Kita itu cuma ambil secukupnya, target utama kita ikan mujaer By the way, teman-teman ada yang mau gak nih?